Assalamualaikum, halo semuanya, saya Putri Duyudia dari kelas A parasitologi ikan. Di sini saya ingin menyampaikan pengetahuan singkat mengenai acanto cepala. Ready? Let's get started! Acanto cepala berasal dari acanto yang berarti duri dan cepal yang berarti kepala. Jadi, acanto cepala adalah cacing dengan kepala berduri. Saya akan menyampaikan dua spesies dari acanto cepala. Yang pertama yaitu Radinorinkus pritis. Cacing ini memiliki tubuh berbentuk silingris memanjang. Individu jantan berukuran panjang berkisar antara 8 hingga 13,5 mm. Dan lebar antara 0,4 sampai 0,8 mm. Pada individu betina berukuran panjang 23 sampai 35 mm. Dan lebar 0,6 sampai 0,8 mm. Memiliki progosis yang dipisahkan oleh daerah Aspinosa menjadi dua. Betina memiliki posterior yang lebih panjang daripada jantan. Terdapat pori genital yaitu terminal pada cacing jantan. Sedangkan uterus merupakan subterminal pada cacing betina. Radinorinkus pritis memiliki siklus hidup indirect cycle. Cacing ini hidup pada inang antara saat fase larva dan berada pada inang definitif pada saat fase dewasa. Pada fase infektif dapat disebut sebagai cistasan yang dapat membentuk cista. Radinorinkus pritis hidup pada saluran pencernaan ikan. Khususnya pada bagian usus ikan bertulang belakang. Inang antara dari cacing ini adalah eupausit. Dengan inang definitifnya yaitu ikan-pikan yang masuk ke dalam keluarga skrombidae, sipidae, belonidae, carangidae, dan bramidae. Seperti eutinus alneteratus dan katsuonus pelamis. Spesies yang kedua yaitu echinorinkus salmonis. Cacing ini memiliki struktur tubuh anterior proboscis yang pendek, leher, serta badan. Pada proboscis terdapat kait sebanyak 26 hingga 32 buah yang sangat tajam dengan akar yang sederhana dan bulat. Proboscis juga mempunyai lapisan berdimbing ganda. Echinorinkus salmonis memiliki siklus hidup indirect cycle. Perkembangan larva berlangsung pada ampipot sebagai inang antara dan vertebrata sebagai inang definitif tempat pematangan cacing dan proses reproduksi terjadi. Telur dilepaskan dari rongga tubuh cacing betina pada usus dari inang definitif dan dikeluarkan melalui fesis keperairan bebas. Telur yang mengandung larva acantor dimakan oleh ampipot dan berkembang menjadi larva acantela. Kemudian, acantela berkembang menjadi cistasan yang merupakan fase infektif dari cacing. Inang definitif yang memakan artropoda menyebabkan cistasan berkembang dalam tubuh inang definitif menjadi cacing dewasa. Echinorinkus salmonis hidup pada saluran pencernaan ikan khususnya pada bagian usus. Inang antara cacing ini merupakan hewan dari golongan ampipot, sedangkan inang definitifnya yaitu vertebrata seperti salmonidae, whitefish, dan ikan smelt, osmerus, eperlaus. Cukup sudah pengetahuan singkat mengenai acantel cipala kali ini? Saya harap banyak yang mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!